Hari ini Intan mau membahas materi yang agak berat tentang teknologi yang gempar di seluruh dunia tapi di Indonesia berita ini enggak terlalu kedengeran karena netizen Indonesia kelihatannya kurang suka dengan tema-tema seperti ini enggak dianggap hal yang menarik tapi di dunia sudah gempar banget Bayangan kita astronot itu yang nyetak NASA, ya kan? Sejak 2021 ada stasiun luar angkasa namanya adalah Gengkung Dari namanya aja kita sudah tahu ya yang ngebikin itu dari negara mana Yap, Tiongkok berada dalam posisi untuk mendominasi masa depan antariksa dan menggantikan Amerika sebagai negara antariksa nomor satu di dunia Namun bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana Tiongkok menjadi negara antariksa yang sangat unggul? Teman-teman perlu tahu nih Kajian nih hau, nama ku Intan selamat datang di channel aku, Dynasty Hari ini Intan syuting di luar ya, soalnya rumahnya Intan direnovasi ya memang agak enggak nyambung sama backgroundnya Tapi ini lebih baik daripada backgroundnya itu rumah robo Terus buat teman-teman yang tertarik sama kaosnya Intan, kemarin banyak yang DM kan ya Ditunggu dua minggu lagi ya, Open PO tanggal 1 Desember Dulunya ISS, International Space Station, itu satu-satunya proyek yang mengurusi hal-hal tentang perluar angkasaan Apa itu ISS? ISS itu stasiun luar angkasa internasional yang collab dengan banyak negara Seperti NASA, NASA itu ada di US Roscosmos, Roscosmos itu ada di Rusia ESA, European Space Agency, itu collab dengan negara-negara Eropa JAKSA, JAKSA itu Jepang CSA, GSA itu Kanada dan 19 negara lainnya Tapi Tiongkok tidak termasuk Yang mana ISS itu kepalanya adalah NASA Kepalanya Amerika Kenapa Tiongkok tidak gabung ISS? Apa Tiongkok tidak berminat di hal-hal tentang antariksa? Berminat, tapi Tiongkok itu mau gabung ISS Selalu dihalang-halangi, selalu dipersulit Puncaknya pada tahun 2001 Kongres itu mengeluarkan undang-undang larangan Supaya NASA tidak bekerjasama dengan Tiongkok dalam bentuk apapun Larangan ini namanya Wolf Amendment Ini dikarenakan hubungan diplomatik antara China dan Amerika yang pada saat itu tegak Tapi Amerika bilangnya dia ngeluarin Wolf Amendment ini Atas alasan pelanggaran human rights yang terjadi di Tiongkok sana Amerika mah dikit-dikit human rights, dikit-dikit human rights Kayak dia yang paling human rights gitu Padahal ya nggak ada hubungannya antara human rights sama astronot Human rights loh ya di negaranya Tiongkok sendiri kok Lalu apa yang dilakukan Tiongkok? Apakah Tiongkok mengubur impiannya untuk mengenal antariksa? Enggak dong, Tiongkok membangun stasiun luar angkasa sendiri China bilang ya bisa lah kita bangun stasiun luar angkasa yang lebih hebat dari kepunyaan 19 negara itu China gitu loh Awalnya kelihatan nggak masuk akal ya Bagaimana mungkin Tiongkok yang masih bayi tentang dunia luar angkasa itu Punya impian membangun stasiun luar angkasa Menyaingi ISS yang veteran banget Dan akhirnya jadi loh guys stasiun luar angkasa itu namanya Tien Pung Dimana Tien artinya langit, Pung artinya istana Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti istana di langit Tiongkok serius banget nih dan dia telah melakukan investasi besar-besaran demi proyek ini Bahkan Tiongkok juga menyatakan mau bekerja sama dengan negara manapun Untuk pengembangan penelitian antariksa ini Tiongkok itu tidak mandang bulu, yang dia pandang itu otak Misalnya ya misal ada astronot dari Amerika mau bergabung ke Tien Pung Ya diperbolehkan, dilihat kualitasnya, bukan latar belakang politiknya Politik is politik, science is science, religion is religion Tiongkok punya sekutu yang membantu dia di proyek antariksa ini Yaitu Rusia, kenapa? Karena Rusia juga dikeluarkan oleh ISS Salah loh ISS ini ngeluarin Rusia Tau nggak guys, Yuri Gagarin Orang pertama yang menjelajah luar angkasa itu dari Rusia Rusia ini kawakan banget di bidang antariksa Selain Rusia, Tiongkok juga bekerja sama dengan organisasi antariksa Asia Pasifik Seperti Iran, Pakistan, Thailand, dan Turki Tentu saja kolaborator yang bergabung di Tien Pung ini lebih sedikit jumlahnya Dan dari segi kemampuan itu di bawah membernya ISS Tidak apa-apa, tidak jadi masalah itu mah Sampai akhirnya tercipta Tien Pung Pada tanggal 29 April 2021 Keluar modul pertama yaitu Tien He Tien He ini kalau di bahasa Indonesia kan berarti keharmonisan langit Pada tanggal 24 Juli 2022 Keluar modul kedua yang dinamai Tien Tien ini kalau bahasa Indonesia jadi pengejaran langit Pada tanggal 31 Oktober 2022 Muncul modul ketiga yaitu Tien Tien kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti bermimpi langit Keren gak guys? Tiga modul loh guys dalam waktu satu setengah tahun Ini Tiongkok ini ngegas banget Mengdian ini guys canggih banget Bahkan New York Times New York Times itu media dari Amerika ya Mengakui Mengdian ini melampaui Amerika dalam eksplorasi ruang angkasa Kenapa ya New York Times itu sampai bisa bilang begitu? Karena Tien Pung ini dari segi ukuran memang lebih kecil Dia lebih ringan dari pesawat yang dipunyai oleh ISS Karena Mengdian ini sudah dirakit sebelumnya sebelum diluncurkan Meanwhile pesawatnya ISS itu pesawat lama Komponennya komponen lama Jadi kalau teman-teman bayangin ya HP zaman dulu itu kan besar-besar Sekarang kan kecil-kecil ya kan Tentu saja karena memang pesawatnya jadul Mereka itu masih pakai kabel, pipa, elemen-elemen struktural Yang dipasang secara manual Ini kalau teman-teman lihat interiornya Tien Pung Lawan ISS ISS itu kelihatan amburadol Sedangkan Tien Pung ini kelihatan luas dan rapi Meski dari luar itu besaran ISS ini ya awaknya Tapi di dalamnya itu Tien Pung kelihatan lebih rapi Lebih luas So this is Node 2 This is a really cool module Of course most of these modules you'll see They have four sides Is likely to contaminate the whole of it Over the space station The user interface of the system is all in Chinese Minta bayangin loh Misalkan Diengong sama USS ini bisa akut nih ya Bisa kerjasama Mereka bakal menghasilkan pesawat luar angkasa yang canggih banget Tapi di lapangan mereka itu malah saling menyudutkan Yang NASA nuduh Tiongkok itu nyuri teknologinya Terus Tiongkok juga bales dong Tiongkok bilang NASA niru robot Marsnya Mungkin nggak ya kalau Tiongkok sama Amerika itu bakal akur lagi Oke sampai disini dulu bahasan intan hari ini Buat teman-teman yang mau komen Mau nambah-nambahin silahkan coret-coret di kolom komentar Buat subscriber baru selamat datang Terima kasih sudah menonton videonya intan sampai habis Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung Untuk nonton videonya intan Tentang pergantian dari dynasty ke dynasty Ini nih videonya Di deskripsi juga sudah intan taruh Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu Itu adalah basic dari semua videonya intan Itu yang pertama Yang kedua Video pergantian dari dynasty ke dynasty ini Ini bakal sangat membantu teman-teman Kalau misalkan teman-teman itu nonton Film-film Tiongkok Yang kuno-kuno itu Itu bakal sangat membantu banget Karena Film-film Tiongkok itu Itu nggak menceritakan secara jelas Background kayak gimana Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys